Intro Pemirsa JITV bersama saya Delviris Mayeti dalam Imaji Inspirasi Masyarakat Jogja Ngomongin soal Jogja gak jauh-jauh dari predikatnya sebagai kota budaya Apalagi dengan adanya Kraton yang membuat daerah istimewa ini menjadi pusat kebudayaan Jawa di Nusantara Nah salah satu unsur budaya yang hingga kini masih terus dipertahankan oleh Kraton Jogjakarta Ialah tarian klasiknya Konon katanya gak sembarangan orang nih bisa menarikan tarian asli Kraton Apalagi menari di Kraton Bener gak sih informasi ini Langsung aja kita tanyakan kepada salah satu penari yang kerap hilir mudik di Kraton Sudah bersama saya di studio Mbak Asti Oktavia Andayani Selamat datang Mbak Asti Terima kasih Mbak Asti itu sudah berapa lama nih menari di Kraton? Kalau tepatnya kurang lebih 6 tahun dari tahun 2013 Tahun 2013 sampai 2019 berarti sekitar 6 tahunan lah ya Itu gimana ceritanya sih Mbak awalnya bisa jadi penari Kraton? Kan saya dulu SMA-nya di SMKI Kebetulan guru saya yang menyarankan kamu ini aja latihan di Kraton, ikut latihan di Kraton Terus ya besok saya lihat-lihat dulu keadanya kayak gimana karena kan nari di Kraton ada ketentuan-ketentuannya yang harus menggunakan sanggul bergebaya dan lain sebagainya Jadi saya lihat dulu habis itu oke lah memberanikan diri Waktu itu belum ada temen seangkatan saya yang ikut menari di Kraton tapi yaudah deh mantep aja gitu Mantep aja langsung yaudah deh datangin aja Kraton gitu Mana tahu bisa eksis gitu ya di Kraton Sebenernya tujuannya bukan itu sebenernya kan kalau di sekolah hanya dapat istilahnya covernya aja garis besarnya aja dari tarian Tapi kalau di Kraton itu kayak yang lebih detail habis latihan eh dalam proses latihan itu kadang pemucal atau gurunya itu sering kamu kurang ini kamu kurang ini Jadi latihan selanjutnya bisa diperbaiki lagi nah di proses itu yang menurut saya penting banget soalnya nggak semua penari bisa di istilahnya kayak di privat gitu Kalau di Kraton dapat itunya Dapat latihannya kalau di sekolah istilahnya cuma kayak teori aja Iya karena kan satu kelas harus naik bareng kayak gitu Jadi mudeng nggak mudeng sampai nggak sampai harus sampai kayak gitu Kalau Mbak Asti sendiri sudah berapa lama menekuni seni tari? Kalau tepatnya sih dari umur 7 tahun Itu saya udah disanggar tapi belum yang sanggar klasik masih sanggar kreasi baru gitu Terus udah berlanjut di SMP SMP guru SMP ada yang menyarankan kalau kamu pengen menekuni tari masuk aja ke SMKI Akhirnya itu masuk ke SMKI dan sampai sekarang Tapi memang dari kecil suka nari atau sebenarnya suruhan orang tua nih? Sebenarnya dulu tuh pengennya dance tapi nggak tahu istilahnya dance taunya nari aja Sama ibu dimasukin di itu tari kelas eh di tari Jawa Pertamanya ya kok kayak gini sih tapi kan masih kecil nggak berani protes Yaudah ikut aja Ternyata sampai SMP kok kayaknya prospeknya bagus nih ditarik karena dari pihak kabupaten juga kayak lagi membutuhkan penari gitu Tari klasik tadi itu ya Mbak ya? Atau tari yang ditarikan sejak lama itu? Iya tari kreasi Terus habis itu lama-kelamaan kok kayaknya menemukan titik kenyamanan nih di tari gitu Lanjutlah sampai? Lanjutlah sampai sekarang Sekarang gitu ya Terus selain tari klasik tadi tari kreasi? Kreasi Kreasinya macam-macam Mbak? Atau mungkin kipop dance juga? Tari kreasi baru itu tetap tari Jawa tapi lepas dari klasik Jadi ya memang kreasi baru sih ya Mbak tapi tetap basicnya Jawa Bukan yang dance terus tarian pop gitu Oh enggak ya tetap tari klasiknya Jawa yang dikreasikan seperti itu Kalau di keraton Mbak pertama kali narinya tarian apa tuh? Kalau di keraton itu karena saya dulu ikutnya kan yang latihan setiap minggu itu Itu cuma adanya tari Sari Tunggal sama Serimpi Dari dulu sampai sekarang tariannya itu karena Sari Tunggal itu tarian basic banget Jadi istilahnya pemucal atau guru bisa mengkoreksi itu Karena tarian Sari Tunggal itu selain pelan juga ragamnya lengkap kayak gitu Jadi yang pertama di tari itu Sari Tunggal Sari Tunggal itu di latihannya itu ya? Kalau untuk pentasnya sendiri itu pertama kali Mbak Asti nari apa tuh di pentas itu? Aduh nari apa ya Mbak itu tahun berapa? Tahun berapa? Kalau jadi kan saya menekuni tari klasik kayak Jogja kan semenjak SMK Dan narinya apa ya? Pertama itu kalau pentasnya Pudias Tuti kayaknya Sekar Pudias Tuti Sekar Pudias Tuti Itu tari persembahan ya? Iya Tari persembahan Kalau perasaannya Mbak gimana tuh? Ketika kan dari SMK nih terus masuk ke keraton mau ikut belajar nari di keraton Itu ada perasaan excited seperti apa sih Mbak? Yang jelas karena di angkatan saya waktu itu belum ada yang masuk ke sana Angkatan sekolah ya? Eh saya kayaknya berdua sih saya sama temen saya satu lagi Dan kayak lebih apa ya dapet yang detail dan dulu itu kan setiap nari di keraton kan pakai kayak gini ya Mbak Yang namanya keraton kan itu tempat wisata pasti banyak yang pengunjung dari luar kan diajak foto Dikiranya di dalam gitu? Iya maksudnya itu kayak jadi artis sehari gitu Padahal jadi mau nari Iya Jadi kayak wah senang sekali ya diajak foto, iya iya mau mau gitu Foto masih SMK ya Mbak ya? Jadi kayak wah aku diajak foto sama orang-orang gitu Iya Kayak berasa artis gitu gini ya berarti kalau artis-artis diajak foto gitu Oke baik Masti berarti dari cerita Mbak Asi tadi kalau kita mau ke keraton itu latihan nari aja pun harus menggunakan Pakaian Iya Apa sih namanya? Kebaya Kebaya gitu ya Dan harus bersanggung nggak boleh pakai sendal nggak boleh pakai asesor yang mencolok Jadi kayak ya yang sederhana aja gitu Tapi harus berkebaya Dan kebaya nya pun juga ada ketentuannya nggak sembarang kebaya boleh dipakai gitu Biasanya sih kalau yang kain-kain beruket gitu kalau hari minggu atau kayak gini kembang batu tapi kalau hari-hari biasa harus pakai ini kembang batu warna hitam Itu khusus penari aja atau semua orang yang mau masuk harus menggunakan seperti itu? Kalau penari gini modelnya Apa karpinian gini tapi kalau kayak sim dan lain-lain itu biasanya janggan yang ada ini Kayak turtle neck gitu ya? Iya agak neck gitu terus ada kancingnya sini Oke Oke Sekarang Mbak Asti di keratot kan tarian tadi keratot banyak banget ya Saya tahu tuh tari klasiknya kayak ada tari serimpi terus bedoyo sama golek ya Mbak Asti fokusnya di keratot apa tariannya? Kalau fokus sebenarnya menuju kemananya itu kayaknya semuanya sama Masnya selama ini kebanyakan narinya bedoya serimpi Tapi kemarin itu kan setiap selosawagen malam selosawagen kan ada uyan uyan selosawagen Itu narinya golek nah baru kayaknya baru pertama kali nari golek di keratot yang yang bukan pentas Maksudnya bukan kalau di Bang Sal Sri Manganti kan memang itu untuk pentas bukan latihan Nah kalau yang ini nih jadi kayak biasanya nari bedoya serimpi terus dia nari golek gitu kayak Rasanya melompat gitu dari zona nyaman di tari ini Beda apa beda karakter ya jadi harus beda perasaannya juga Iya kalau bedoya itu kan ekspresi muncul dari dalam dari hati gitu Tapi kalau golek itu ya dari hati ya dari ekspresi gitu tapi Jadi kalau bedoya kan ekspresinya nggak diperlihatkan kalau golek diperlihatkan Nanti kalau bedoya itu datar Datar tapi kalau gerakannya lebih dinamis gitu Sebenarnya kalau dinamis tetap dinamis golek Bedoya itu cuma apa ya datar tapi ekspresinya ya sekeluarnya Tapi kalau golek itu ya sama dikeluarkan gitu Kalau misal senyum ya senyum Kalau bedoya kan enggak Enggak ditunjukin gitu ya Sepaling banyak narinya apa Mbak? Yang paling sering ditarikan dari ke beberapa jenis tarian di keratot itu apa nih? Bedoya serimpi sih karena kalau golek kan baru-baru ini Baru-baru ini ya berarti bedoya 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 Sebenarnya rasa ketika membawakan tarian itu apa sih bedanya dengan tarian yang lain? Nari, sebenarnya nari di luar keraton dan nari di keraton aja perasaannya udah beda Feelnya tuh udah beda Penjiwanya juga udah beda karena kayak rasanya nggak ngerti Kalau di keraton tuh kayak yang lebih masuk gitu Penjiwanya itu lebih masuk Kalau di luar kan ya udah sih gitu Apalagi kalau pentas-pentas pengantin gitu Ya udah sih nggak pada ngeliatin gitu mungkin ya Tapi kalau di keraton tuh kayak lebih Oh ini nih aku di rumahnya nih yang asal-muasalnya tarian ini dari sini gitu Jadi kayak lebih merasa aja sih Atau mungkin karena memang disaksikan sama orang-orang penting juga kali Mbak makanya Itu juga bisa tapi memang nggak disaksikan pun juga rasanya beda Walaupun menarikan buat menyambut tamu sama-sama menyambut tamu di keraton sama misal di luar keraton gitu Sama-sama menyambut tamu tapi beda Rasanya beda Oke Tari-tarian di keraton ini kan dia sakral banget ya Mbak ya Dan nggak semua orang gitu loh bisa menarikan tarian ini Nah acara-acara apa aja nih Mbak yang biasanya boleh menggunakan tarian si golem enak tadi atau serimpi bedoyo gitu Yang saya tahu mungkin mungkin ada di luar ada yang apa Pengetahuan lain tapi yang saya tahu kalau menyambut tamu kemudian Peringatan jumen dengan kerasa dalam gitu Terus Ya acara-acara penting di keraton sih biasanya ada tariannya Kalau Mbak Asti sendiri udah tapi udah sering pentas kan misalnya kayak di depan raja pasti jumen dengan dalam gitu Betul kalau cuman dengan dalam belum 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 Karena kalau itu selama ini yang yang menarikan adalah kalau enggak putri juga masih yang masih keturunan Masih masih menarikan juga ya masih darah dalam gitu istilahnya Kalau saya yang pentas-pentas biasa kayak ada tamu atau kayak kemarin sosok wakil Oke Mbak saya ingin tanya-tanya mungkin tentang tari bedoyo ya tadi Mbak Asti Iya Mbak Asti Iya Tari bedoyo Nah Tari bedoyo itu tuh dia ceritanya tentang apa Mbak? Tari bedoyo sendiri Yang terakhir ditarikan aja deh kemarin Menurut saya tarian yang sakral karena dia harus Berpenari eh ditarikan oleh 9 orang Dan itu harus 9 orang Dengan formasi yang sudah baku sudah ditentukan dan mengandung unsur cerita Misalnya kayak bedoyo harjuno wiwoho Yaitu menceritakan tentang daubnya Arjuno gitu Jadi Setiap misal kayak Itu contohnya kalau bedoyo Misal kalau serimpi Serimpi juga ada serimpi Renggawati Itu yang serimpi paling sakral sih kalau Setahu saya Itu juga menceritakan tentang daubnya Ya Renggawati gitu Jadi memang Setiap bedoyo Setiap serimpi itu pasti ada ceritanya Cerita-cerita itu tadi kayak Arjuno wiwoho Terus Satu lagi Yang diserimpi itu tuh berarti berdasarkan Cerita wayang atau Apa Mbak? Ya ada seratannya Ada seratannya Ada seratannya Jadi biasanya Dari Mungkin Setahu saya kalau Dari seratan ini Terus Ngerso Dalam merasakan Iki mbok digawai tarian Itu Nanti Dauh Pada Pemucal Pemucal Mem Apa Mentranslatekan dalam Tentu tarian Gerakan Oh jadi bisa atas permintaan Ngerso Dalam ya gitu ya Saya pikir tuh kayak Tari-tarian yang kayak Oh ini udah ada gerakannya Tinggal diajarkan ke para penari Enggak jadi Berdasarkan Serat Terus Ngerso Dalam bilang Yang saya minta tolong ini Dibikinkan tarian gitu Dan Gerakan bedoyo pun Enggak Sembarang gerakan Bisa dimasukkan Ada memang ada khusus Gerakan-gerakan bedoyo Jadi Gerakan Gulek Misal Muryani Busono gitu Enggak bisa masukin dalam bedoyo Apa itu gerakan yang kayak gimana tuh Mbak? Misal kayak Apa Ula-ula begini Gitu Ini tuh maknanya berarti Hmm Atau Mungkin pastikan Dandan gitu ya Dandan Gerakan-gerakan yang Mungkin Mungkin Kalo bedoyo kan kayak Lebih ke Halus gitu Jadi Memang Memang ada gerakan Dan Bedoyo itu Pake pola tertentu Dalam Dalam Sajian tariannya tuh Ada pola Tertentu gitu Gitu Jadi kan bersembilan ada 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 blocking Lajur Ada rakit tiga-tiga Jadi itu memang miliknya bedoyo sendiri Dan gak ada di tarian lain Oke Berarti tari bedoyo ini Sembilan orang Memang harus ganjil gitu Mbak? Sembilan orang Jumlahnya Kenapa tuh Mbak harus ganjil kayak gitu? Dan apakah semua tari-tarian di keraton itu jumlahnya tetap kayak penari ini harus empat orang penari ini harus sekian orang kayak gitu? Kalau Sembilan itu Banyak Sembilan Lubang yang ada di tubuh manusia Filosofinya itu Kemudian Wali Songo Nah jadi Misal kalau Serimpi Serimpi kenapa empat kayak Empat penjuru Mata angin? Iya gitu Jadi memang ada filosofi-filosofinya sendiri Terus Kalau misal Jumlahnya Kalau bedoyo Serimpi Memang harus Empat dan sembilan Kecuali ada Satu bedoyo Jumlahnya tujuh orang Bedoyo manten Itu khusus acara pernikahan Di keraton atau boleh dibawa keluar? Setahu saya selama ini masih di keraton sih Masih di dalam keraton ya Nanti Oke deh Mbak Asri Tadi kan Cerita-cerita itu Cerita-cerita itu Tari-tarian itu Didasarkan pada serat-serat Cerita-cerita Epos Mungkin perwayangan Ya gitu kan Apakah kemudian Seorang penari Sebelum dia Menarikan tarian itu Dikasih kayak Ini loh filosofi tarinya Seperti itu nggak Mbak? Kalau selama saya menarikan di keraton Itu iya Pemucal-pemucal pasti memberikan bekal Buat Penari-penari Buat Membawakan suatu tarian Karena Ada dan tidak adanya pengantar itu Berbeda hasilnya Jadi istilahnya Saya mau menarikan apa Saya harus tahu ceritanya apa Biar saya bisa mengisi tarian itu Dengan cerita itu Gitu Kalau misal Nggak tahu cerita apa Yaudah saya cuma Asal gerak aja Nggak tahu gerak Nggak tahu ini Ceritanya apa Nggak bisa menyusun dinamikanya Seperti apa Nggak bisa mengekspresikannya Seperti apa Kurang dapat penjiwaannya lah gitu ya Mbak Itu berarti semua Semua orang yang Latihan Tadi kan ada latihan rutin tuh Iya Di keraton Itu juga dapat Hal yang sama atau tidak? Kalau Di latihannya Itu belum Masih yang Gerakan-gerakan Ini Pembetulan-pembetulan gerakan Tapi kalau udah yang Mau pentas Biasanya Ini ceritanya Seperti ini Gitu Biar Kitanya juga Belajar menjiwai Menjiwai Si karakter tarian itu Oke Untuk pentasnya itu Mbak Berarti Berarti Enggak cuman Mbak Apa ya Kayak Harus abdi dalam Aja kan ini Mbak Asti Abdi dalam atau bukan? Nah untuk pentas itu tuh Abdi dalam keraton yang Khusus penari aja yang boleh menarikan Atau orang-orang yang ikut latihan bersama Setiap Jadwal rutin itu juga boleh menarikan? Iya boleh Jadi Misalnya kayak kemarin ada festival keraton nusantara itu Karena memang Yang dibutuhkan jumlahnya banyak banget Sedangkan Abdi dalam tidak sebanyak itu Jadi Teman-teman yang ikut berlatih di keraton Diajak juga buat Memerdayakan ya Biar Terlihat ramai gitu ya Kemarin festival yang di Sulawesi Utara ya Mbak ya Oke Mbak Sudah banyak banget tari-tarian yang Mbak Asti Dibawakan dari tahun 2013 tadi ya Sampai sekarang di keraton Yang paling susah tarian apa Mbak? Kalau menurut saya pribadi Yang kemarin saya tarikan itu Di Uyon Uyon Slosowagen Yaitu tari golek lambang sari Karena Tari golek Yang biasanya diajarkan dan Dipraktekan oleh saya dan teman-teman itu ya Tari golek yang Geraknya enerjik Udah gitu aja Sedangkan Ternyata di dalamnya itu Masih punya cerita-cerita Dan lagi Tarian golek lambang sari yang kemarin saya tarikan itu Enerjik Tapi Masih Udah ke tahap luruh Jadi istilahnya kalau Remaja itu ya remaja akhir Tidak terlalu menggebu-gebu gitu orangnya Nah Yang susah adalah mencari Kenes Yang tidak berlebihan Kenes itu apa Mbak? Kenes itu Apa ya Apa ya Mbak? Bahasa Indonesianya Semacam Semacam Kemayu 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 Yang sangat Feminin Gerakan yang sangat feminin Seperti itu Kalau Istilahnya kalau misal Remaja yang masih SMP Kan masih yang dandanya heboh gitu Kalau udah Kuliahan gitu udah Yang agak Ngerem-ngerem gitu Nah kayak gitu Jadi mencari Kemayu yang gak berlebihan Tapi Harus kelihatan kemayunya Kayak gitu Jadi Kalau Keluruhan Dibilang kurang Kenes Tapi kalau Dikenesin Jangan over Kayak gitu Jadi mencari yang pasnya itu Kayak apa gitu Susah banget berarti ya Istilahnya Gerakan simple Tapi bisa terlihat Kayak menggoda Gitu loh Mbak Itu yang susah Karena saya berangkat dari Jadi kemarin-kemarin kan Narinya bedaya serimpi Yang harus Bener-bener Apa Luruh dan Dan Istilahnya flat gitu Terus Menuju ke gole ini kok Waduh Dan itu harus Effortnya luar biasa ya Karena harus menjiwai Iya Dan lagi Waktu itu Karena saya menarikannya sendiri Di hadapan para pemucal Ada pengageng Ridomardowo Kanjeng Pangeran Notodoro Itu rasanya Direkam Eh di Dishooting pula kan Istilahnya Ini kalau misal Masuk YouTube Jejak digitalnya Tetap ada gitu Dan apalagi dari keraton Kan biasanya orang lihat Bakalan dicontoh Kalau saya salah sedikit Itu bakalan Contohnya aja kayak gini Jadi kayak lebih ke beban mental sih Beban mental Beban mental Biasanya narinya bareng-bareng Terus sendiri Itu kayak yang fokus banget gitu loh Tapi pernah salah gak sih Pak Kalau nari-nari kayak gitu? Pernah Dan rata-rata Setiap Itu pasti ada salahnya Apalagi kalau kelompok Entah itu pola lantai yang salah Entah itu gerakan yang kurang Tapi tetap ada yang salah Semua mungkin Tapi kemudian kalau salah gitu Terus gimana ya? Yaudah kalau turun Ini aku tuh dia salah Biasa ya Cewak-cewak Itu kayak gitu ya Tetap Enggak cuma cewek Enggak cowok pun juga Oh iya Jadi kayak yang Pasti habis pentas Pada heboh Aduh aku mau salah Gitu-gitu Pasti heboh Oke Pemirsa di rumah Kayaknya Biar lebih enak Lebih tahu Seperti apa sih Tari-tari keraton Mungkin kita Saksikan ya Contoh Salah satu contoh Tari keraton Yogyakarta Berikut ini Tari keraton Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton